Oke lo semuanya, balik lagi di video Stardew Valley Nah, dan kali ini, gue mau nunjukin ke kalian 10 mod di Stardew Valley Yang akan membantu kalian mempersikat waktu untuk memaksimalkan profit kalian Well, ada beberapa mod yang mungkin hanya untuk S3K belaka But, anyway, enjoy the video Oke, kita langsung aja ke mod nomer 10 Kita mulai dari bawah dulu ke paling atas Jadi ini kayak list prioritas Dan kayaknya Alex lagi melakukan sesuatu di bawah kiri Tuh, udah deskripsinya Jadi yang ke 10 itu, CGB Show Item Price Itu mod ini, mod ini tuh sangat penting Karena kalau kalian Aduh, taruh, tombol inventory mana nih? Escape, nah ya Nah ya Jadi gunanya ini adalah untuk menunjukkan harga crops kalian Atau nggak barang-barang biasanya secara umum Misal ya, coba aku spawn dulu barangnya Misal, cauliflower, kalian bisa lihat di sebelah kiri Harga individualnya itu Rp192 Aku malah ngambil Rp199, kita ambil satu aja dulu Harganya Rp199, dan ini itu masih base quality kan ya Dia nggak kualitas emas atau nggak kualitas iridium Nanti itu harganya akan otomatis gitu loh Jadi kalau harganya bakal otomatis sesuai kualitas Ehm, crops kamu kalian semua Bisa lagi, iron Iron juga bisa ada Tuh, 120, satu bijinya Satu batangnya Bar Helis iron Pokoknya semua barang yang bisa kalian masukin ke dalam Chipping bin Itu kan pasti ada harganya kan ya Sampah juga ada harganya Sampah tuh berapa ya, Nih? Nih, kalau nggak salah Trash Nah, akan Trash Nah, ini Trash Oh, ini Trash Cane Shirt Oh, Trash nggak ada ya Tapi bisa dijual Tapi nol sih ya harganya kalau nggak salah ya Harganya, apalagi nol ini semua bisa dijual nih guys Ah, pokoknya semua item serdu file sih sebenernya Kecuali kayak barang-barang Oh, Galaxy Swords bisa dijual Pickax nggak bisa Iridium X Nggak bisa, karena cuma ada satu kan ya di game ini Kalian juga nggak bisa buang atau kemana gitu loh Semua ini bisa dijual, kalian bisa lihat harganya di sebelah kiri Dan ya, basically itu aja sih sebenernya si GBX Show Item Price Itu berguna banget, simple tapi berguna Oke, yang ke sembilan sambil kita jalan Karena lokasi barangnya ada di sebuah toko Yang biasanya kita sering kunjungi di Stardew Valley Jadi mod ke sembilan ini namanya Bigger Backpack Dan ya, ini bukan kayak nge-cheat ya Karena inventory kalian emang bertambah Ini ada satu slot lagi, empat Tapi bertambahnya itu kalian harus upgrade secara bertahap Jadi backpack per backpack pertama dulu Backpack kedua baru backpack ketiga yang slot yang ini Dan kalian juga harus tetap beli Harganya lebih mahal juga Harganya 50 ribu gold Itu 48 slots di PR Jadi ya, pas kalian download pertama kali Ini mod nggak akan langsung nambah inventory gitu secara langsung Tapi kalian harus beli dulu di PR Ini bantu banget, yang penting kalian punya inventory space yang lebih lah ya Tanpa harus nge-cheat lagi gitu Jadi itu yang ke sembilan More Backpack atau Bigger Backpack Nah ini mod yang ke delapan yaitu adalah Automatic Gates Dari namanya sendiri aja udah jelas lah ya Gerbang otomatis Jadi kalau kalian ngelewatin gerbang gini Di Shadow Valley Itu bakal kebuka otomatis Ya, untuk kalian yang baru pertama kali main di Shadow Valley ya Mungkin kayak biasa aja gitu loh Kayak ngebuka gates ini Terus Kalian kan tinggal buka kan ya Nah ini susah nih ngebukanya Karena ada modnya kan ya Kalian tinggal buka terus tutup lagi Tapi Itu lama-kelamaan bakal jadi Kayak apa nyebelin gitu loh Kalau kalian punya peternakan Terus ada kandang sapi juga Nanti kalian harus tutup Buka tutup Itu agak nyebelin juga Males juga gitu kan Jadi mode ini itu mempercepat aja Jadi kalau kalian mau keluar dari farm Misalnya kalian simpen gerbangan ya Kalian tinggal keluar Udah lewat Nanti ketutup sendiri Oke yang ketujuh Mungkin mode-nya ketujuh ini Bukan penambah profit kalian di Shadow Valley Atau mempercepat waktu kalian juga Mempersingkat waktu Tapi ini lebih kayak ke UI Mode UI yaitu adalah zoom level Jadi karena di Shadow Valley itu kan biasanya Zoom levelnya cuma segini kan ya maksimal Ini udah paling mentok di Shadow Valley Tapi kalian bisa antara di zoom in lagi Ini bisa sampai close banget nih Atau nggak zoom out Sampai maksimalnya itu Nah ini hati-hati ini ngelike nih Kalau kalian punya Nah sampai segini Jadi kalian bisa lihat status farm kalian Dari kejauhan gitu loh Mungkin ini utilitas yang positif dari mode ini Kalau kalian mau lihat Misalnya kayak Ada crops yang udah jadi Mungkin di sebelah bawah kiri bawah farm kalian gitu kan Kalian bisa zoom out aja Nggak usah kesana Tinggal dilihat aja Ini juga sebenarnya sih benar sih Ya benar juga ya Bisa dilihat juga dari zoom out ini Jadi ini mempercepat waktu kalian juga sebenarnya Terus kalian tinggal zoom in lagi aja Buat ngefix kameranya Sep Tadi dimana ya Segini lah ya Sip Nah itu dari zoom level Ini ngebantu banget buat ngecek crops-crops kalian dari kejauhan Dan lain-lain Untuk ngecek status farm Dan ya kita lanjut ke mode selanjutnya Oke ini yang ke-6 Ini lebih ke-unik aja sih Lebih mengadakan realism gitu kan di game ini Karena kan ini game Stardew Valley kan ya Terus game Stardew Valley ini Kalau kalian setiap mau jual crops kan harus di shipping bin ya Kayak gak realistis gitu Nah ini untuk menambahkan rasa-rasa kalian menjual sesuatu gitu loh Hasil-hasil tanaman kalian Itu adalah foodstore Cara kerjanya ya Sebenernya ini kayak pasar aja Kalau kalian belum liat shorts Shorts aku di video shorts Tentang foodstore ini ada Kalian tinggal cek aja di channel ini Itu video terbaru Di section shortsnya Ampun sebenarnya Kalian tinggal cek aja itu quick review dari mode ini Cara kerjanya tinggal Kalian meja ya Meja apa aja bebas Yang disediain di Stardew Valley Kalian tinggal klik kanan Atau enggak Kalau di Android sih kayaknya belum bisa deh ya Kalian klik kanan Buat nyimpen barangnya Terus kalian tunggu aja yang dateng Kesekitar sini Biasanya sih agak Sedikit susah sih yang dateng kesini Harus di konfigurasi juga di settingannya Tapi karena ini udah malem Mungkin kita coba tidur dulu aja ya Oke kalian bisa lihat disini Ada Alex nih dateng Ngeliat-liat barang Jadi nanti dia bakal ngeliat-liat dulu Barang di sekitar Dan dia bakal beli Dan kalian akan dikasih uang ya Ini 350 gold itu harga jualnya 63 gold itu tipnya 350 gold karena itu buat Cali Flower Itu base price ya Kalau kamu lihat disini Menggunakan mod nomor 10 kita tadi Harga satunya itu 162 gold Jadi lumayan profitnya Tapi Kalian harus nunggu lebih lama lagi nih Buat Mereka itu dateng ke toko kalian Untuk beli-beli Liat sekitar Nah si Emily itu beli apa tuh Life Elixir 1045 gold Nah ini Life Elixir itu harganya berapa ya 500 gold Dua kali lipat Plus tipnya 158 gold Mantep gak sih Oke ini mod kelima Mod kelima itu ngebahas tentang inventory Namanya itu convenient inventory Jadi cara kerjanya itu adalah Kalian ke inventory Bukan ini Ini inventorynya Kalian disini ada tulisan quick stack kan ya Quick stack to nearby chest Jadi kalau kalian punya barang-barang Yang sama Sejenis sama Di inventory kalian Kayak gini kan contohnya Kayak albacoro Itu kan ada di chest kedua ini Sama ini Sama ini Terus yang aku Yang kedua ini aku Coba Amaran Sama yang lain-lain lah ya Itu ini ambil dulu satu Terus kalian Ke inventory Mana inventorynya Ini Terus quick stack to nearby chest Kalian klik Boom Langsung Masuk ke chest masing-masing Tuh dia kesana Terus dia masuk kesini Pokoknya yang Item-item yang gak ada Di dalam chest itu Mereka gak akan ke stack Kayak gini contohnya Terus kalau kalian Pencet alt ya Itu ada tulisan Nah ini nih Pencet alt Terus di klik Nah ini tuh favorite item Maksudnya nanti Dia gak akan ke stack Dia gak akan ikut ke stack Dia bakal Diam di inventory kalian Oke kita mode selanjutnya Ini mode keempat Judulnya itu Atau namanya itu Maksudnya To do To do Star do Itu kan Star do To do Itu gak Gak type Tapi itu Sebenernya imply Ke to do Kayak to do list To do Jenis juga sih Sebenernya Jadi kalian pencet L Di keyboard Gunanya ini adalah Kayak Schedule task Gitu Jadi untuk Rutinitas kalian Kalian mau tulis apa dulu Misalnya habis bangun Dari tidur Kalian bangun tidur Kalian mau ngapain dulu Misalnya siram tanaman Nah Kalian Nanti bakal muncul Tidulisnya di sebelah kiri atas Siram tanaman Gitu kan Nanti Disini ada konfigurasi Kalian mau ngulangnya itu Setiap kapan Setiap hari Nanti kalian checklist semua Setiap minggu Checklist semua Dan Ini Mau di show nya itu Pas Lagi hujan Atau enggak gitu kan Kalau siram tanaman kan Kalau lagi hujan Gak perlu kan ya Jadi Pas Raining on farming Kita uncheck aja Karena kalau hujan Kita gak perlu siram tanaman Terus ini header Bolt Mau di bolt aja boleh Kalian bisa lihat tuh Sebelah kiri atas Berubah kan ya Header Bolt To repeat Repeat every berapa days Misalnya 7 days Jadi nanti setelah 7 hari Nanti Ke repeat lagi Tapi mendingan repeatnya itu Every one days Kayaknya kan setiap hari kan ya Hide in overlay Misalnya oke kan ya Sep Kalian kalau klik lagi ini Nanti ada tulisan Atau enggak ya Ntar 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 Klik Nah Ada tulisan done Kalian bisa klik disini Kalau udah selesai Atau enggak klik aja disini Done Ntar 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 Abis siram tanaman Kekota Gitu kan Nanti bakal muncul lagi dia Ini prioritas lah Kalian mau disimpan dimana Si listnya Siram tanaman Udah selesai gitu kan Nah Done Nah terus sekarang Kita ke kota Udah ke kota gitu Eh Kirainya Boom Udah Gitu aja Oke kita langsung aja ke mode ke 3 Yaitu adalah look of anything Ya ini juga aku udah review juga di short video Tapi kita masukin aja ke sini lagi Karena ini penting banget nih Jadi kalau kalian pencet F1 di keyboard kalian Atau enggak Kalau kalian main di laptop Itu pencet Fn plus F1 Terus klik bagian yang kalian ingin cari tau info barangnya itu Kalian dapet info ini Salesforce 1000 gold Walaupun kalian gak perlu CGP show item Tapi ini juga udah ngasih tau harganya sebenernya sih 1000 gold Terus dikasih tau resepi buat crafting berapa Kamu punya berapa 23 katanya Craft you made 0 of this ya Karena aku spawn aja sebenernya sih Jadi pencet Fn F1 atau enggak F1 aja Untuk kalian bisa cari informasi Oh ini informasi kita sendiri juga bisa nih guys Gender male SD Farm name SD Oke siap Farmingnya level 10 Spirits are very displaced Oh ini buat cek cek luck kan ya Dan lain-lain Ini bagus banget nih mode-nya guys Gila ya Pokoknya kalian dapet banyak informasi dari sini Kalian gak perlu lagi ke wiki Misalnya turnip nih kan turnip F1 Oh banyak guys Liat resepnya kalian bisa liat disini Keg, pesurut jar Bisa dibuat apa aja Tailor Dan lain-lain Ini semuanya kalian bisa coba aja Coba aja sendiri cek lah NPC juga bisa Oke yang kedua Ini mode satisfying Mungkin kalian juga udah pernah denger sih Yaitu side mode Jadi gunanya itu adalah Untuk harvest Harvest Harvestable kalian Pokoknya yang kalian tanem gitu kan Kayak parsnip disini Kalian bisa Harvest gini Salisfying banget nih sebenernan Uh mantep Daripada kalian harus ngambil satu-satu Gitu kan Eh salah Harus ngambil satu-satu Ini kan lama Kalo pake ini Boom Bisa kena semua guys Jadi mode ini tuh Sebenernya cuman itu aja sih Sebenernya cuman buat Harvestnya biar lebih cepet aja kalian Ada dua Yaitu letaknya ada di CGB Cheat Mods Itu juga ada Nih aku bisa tunjukin sekarang Kalo kalian ke Eh CGB Cheats Mode ya CGB Cheats Menu Nah ini Kalian bisa cari Harvest with Size Disini Kalian juga bisa download ini CGB Cheats Menu Buat Mode yang ini serupa Atau enggak mode secara individual Namanya itu Size Farm with Size Kalo gak salah di Nexus Ada Itu satu mode lagi Sama Pokoknya sama Kayak di CGB Menu Bebas kalian mau pilih yang mana Kalo mau sepaket Kalian mendingan CGB Cheats Menu Kalo menurut aku Oke ini adalah salah satu mode All in one Bisa dibilang nomor satu Ini juga aku pernah review lagi Ini bener-bener helpful All in one Pokoknya guys Yaitu adalah UI Suite Info Bentar ya Kita cek dulu aja Apa aja yang ada di mode nih Soalnya ada lumayan banyak nih guys Nah ini Adalah yang Ada dalam UI Info Suite Ini banyak banget Jadi kalian bisa Display icon Represent the current day's luck Itu kalo ada keuntungan Nanti kita cek Experience Kan ya Ada Dynamic Experience Bar Secret Heart Levels Information about item Billboard Display NPC Location Itu juga helpful Banget Salah satu Fiturnya itu ini Ada billboard disini kan Ini dua hal yang berbeda ya Ini bukan satu hal yang sama Ada billboard Kalo sebelah kanan sini Sama ada kalender Kalo kalian melihat kalender Ada disini Untuk ngecek birthday Dan event lain-lainnya Terus yang kanan Ini billboard Buat quest Bisa accept quest Kalian misalnya Nyeri catfish Nyeri lele Katanya Buat dari si penyihirnya Accept aja Terus kalo sprinkler Itu ada Radiusnya juga Nah Nih Ada radiusnya kan ya Keliatan Ini 24 tiles kan ya Kalo kalian hitung 24 tiles 5x5 kurang 1 Ya kan Cara cari areanya Jadi ini adalah Jangkauan Sprinkler Iridium Untuk menyeram tanaman Terus sekitarnya Ada disitu Yang kataku yang luck Itu ini ada disini Maybe you should stay home today Maksudnya ini adalah Kalian lagi gak beruntung Jadi kalian Mendingan jangan Mining Atau Hal-hal lain Yang berhubungan sama Keberuntungan lah Yang bisa dipengaruhi oleh Keberuntungan Ini adalah semua Fiturnya Kalian bisa lihat aja sendiri Skip intro By pressing accept key Bisa skip intronya Terus ada Recept dan lain-lain Sip Itu adalah mode terakhir Untuk kalian semua Terima kasih banyak Udah menonton video ini Jika kalian merasa Video ini membantu kalian Untuk memilih mode Untuk Stardew Valley Jangan lupa like Dan komen Dan subscribe juga Share ke teman kalian Yang mungkin Bermain Stardew Valley Dan ingin menginstall mode Atau apa itu Dan ya See you next video Bye